selamat menikmati selamat menikmati pagi ini dan seterusnya kita selalu diberikan kemudahan diberikan keberkahan oleh subhanahu wa ta'ala alhamdulillah guru kita semua ustad kita yang siap, yang sudah siap yang sehat yang makin sehat, makin segar yang siap memberikan kita pencerahan, yang siap memberikan kita ilmu, yang siap memberikan kita tausia, mari kita akan simak kita akan coba membahas tentang masih tema yang sama tadi, karena teladan Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa, sangat inspiratif, bahkan bukan saja di kalangan umat muslim tadi ya saya pikir, ini bagi semua kalangan kita, ini luar biasa selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Hebron ini ada makam Nabi Ibrahim, Siti Sarah Nabi Ishak dan Rifkoh, istrinya Nabi Ishak di Hebron jadi Hebron ini dianggap suci oleh Yahudi, dianggap suci oleh umat Islam dan biasanya umat Islam kalau Jumatan, pagi Jumatan kalau hari Sabtu biasanya dipakai oleh orang Yahudi di Mecid ini makanya konfliknya luar biasa ya karena seluruh agama ada di situ ya Hebron itu kalau di negara itu dekat sebelah mana dekat itu, daerah dekat Yerusalem Yerusalem, oke ada Tempok Ratapan ada Aqsa ada Hebron ya di situ ya pemirsa Bandung TV yang dimiakan Allah karena Ibrahim ini termasuk Warosatul Ambiya bapaknya para Nabi jadi teladan buat kita semuanya buat bapak-bapak jadilah Nabi Ibrahim Insya Allah nah buat ibu-ibu jadilah Siti Sarah dan Siti Hajar Insya Allah buat anak-anak jadilah Nabi Ismail jadi ini tiga orang ini luar biasa ya bapak jadi teladan ibunya jadi teladan anaknya jadi teladan kita banyak bapak-ibu minum-ibu budak-ibu dan ini luar biasa minimal salah satu lah dari kita ya nah teladan pertama sekedar mengulang saja ya ketika berdoa ya ini doa Nabi Ibrahim ini sangat banyak ya waktu beliau menghadapi kesulitan yang luar biasa ingin punya anak enggak punya anak pergi kepada Ngarapah berdoa Ismaili 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 ya Allah dengarkan aku ingin punya anak Alhamdulillah hamil Siti Hajar lahirlah Ismail asal kata dari Ismaili katanya bahasa Ibrani katanya jadi doanya pendek ya jadi ya Allah ya Allah ingin punya anak udah gitu aja berdoa itu enggak usah panjang-panjang doanya pendek tapi yakin itu pasti jadi solusi dalam hidup nah tugas kita adalah contoh Nabi Ibrahim kesulitan yang bertubi-tubi begitu banyak ternyata beliau tidak lepas untuk berdoa makanya di saat sulit sulit rumah tangga sulit ekonomi sulit pendidikan tidak lepas jangan berhenti berdoa ulang-ulang doa itu karena kita tidak tahu dari ulangan keberapa ya doa kita dijawab oleh Allah mintalah diulang-ulang kepada Allah fa'innallaha yamalu hatta tamalu fa'innallaha layamalu hatta tamalu Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai konsider yang bosan itu Nabi Ibrahim jadi silahkan terus berdoa karena doa itu laksana ngetuk pintu katanya makin sering ngetuk pintu nanti yang punya rumah itu akan buka pintu itu jadi saat sulit makanya Allah bila menyayangi seorang hamba Allah berikan berbagai ujian karena Allah ingin melihat usaha maksimanya dan ingin mendengar suara rintihan doanya karena para Nabi saja banyak masalah beliau ini dan ini di uji luar biasa Nabi Ibrahim Nabi Musa coba depan laut belakang piraun saat itu kadang-kadang doa dijawab makanya di saat kita mepet kadang-kadang baru dijawab doa kita dan apa yang kita rasakan itu tidak lepas dari jeritan doa kita ini Nabi Ibrahim doanya pendek ada Robi Hablim Nasrihin Robi Ja'al Muki Masalah ada juga yang Roba Nabi Fili dan selain lain itu doa-doa Nabi Ibrahim dan dihapalkan karena persoalan Nabi Ibrahim tidak mungkin muncul dalam Al-Quran kalau tidak ada persoalan yang sama yang dihapalkan umatnya Allah hanya dalam Al-Quran wat tabi'u milata wat tabi'u milata Ibrahim maka ikutilah perjuangan Nabi Ibrahim contohlah perjuangan Nabi Ibrahim jadi jangan sampai layu dagul mu'min menjuhri mara ta'in tidak pantas orang yang beriman itu jatuh ke lubang dua kali sudah kesulitan datang bertubi-tubi malah putus hubungan dengan Allah ini bahaya karena kepakiran itu jadi awal kekupuran kalau salah menikapinya tapi kepakiran jadi moda orang kaya kalau benar menikapinya kepakiran bisa jadi moda mendekat kepada Allah kalau moda kalau benar menikapinya nah itu yang pertama ribuan doa dalam Al-Quran kemudian ratusan doa dalam Al-Quran cukup mewakili persoalan kita kalau tidak apa yang pendek saja kalau ingin rizki ya rojah kalau ingin sehat ingin kasih sayang ya rohman nyurhim irhamna ya rohman nyurhim irhamna ingin selamat ya salam salimna ya salam salimna ya salam salimna atau tidak ingat yang lain hanya Allah silahkan ya Allah ya Allah ya Allah itu boleh panggil Allah ya Allah ya Allah ya Allah awidurohman atau panggil arohman ayam matan'u palaul asma'ul senah atau panggil nama yang lain karena Allah itu punya asma'ul senah yang gimna 99 jadi kalau kita panggil Allah dengan ya ya rohman Allah tahu kita butuh kasih sayang kita panggil Allah itu ya rezak Allah tahu bahwa kita butuh 99 nama dari asma'ul husna sesuai dengan kebutuhan manusia dengan kekuatan doa maka energi ilah yang akan datang dan ujungnya dapat bantuan lam taruhat di luar jangkauan akal manusia ya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar Siti Sarah usia cukup tua ya tapi punya masya'ul dan ini kekuatan doa yang luar biasa begitu Pak penantian panjang tadi penantian panjang baik pemirsa di di rumah banyak orang yang selalu beranggapan kenapa doa kita selalu apa nyaris ya banyak yang tidak terkobol nanti kita akan coba bahas lagi tadi ya gimana kiat-kiat biar doa itu selalu yakin dan insya Allah akan selalu dikobol baik pemirsa di rumah kita lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan jurutnya silahkan baik lanjut kembali pemirsa di rumah di embun pagi selalu memberi solusi kita juga kami lupa apa kita lupa kami ingatkan bahwa pemirsa di rumah bisa lain interaktif ke lain kami di 022 7214 atau di lain WN-nya Pak Ustad 081 2211 6740 baik kita lanjut kembali banyak apa ya itu tadi tadi gimana caranya kita biar Gusti Allah itu merespon setiap bahkan setiap keretaknya hati gitu tadinya jadi kasarnya kita tidak terlalu sampai gimana pun ada seucap sekecap nyata nah coba tadi jadi doa ini permohonan kerja dari yang paling bawah keberan yang paling tinggi jadi antara Allah dengan kita ini sangat jauh mungkin antara langit dan sumur lah jerobisah jadi tentu ini karena sangat jauh maka apa doa itu seni meraih Tuhan katanya benar itu ya makanya kita harus mencari tempat yang dicintai oleh Allah kenapa Nabi Ibrahim berdoa di Padang Arafah Nabi Ibrahim tahu itu tempat yang paling dicintai oleh Allah ada doa yang tidak dengar di Raudo tidak didengar di Mutajam tidak tidak didengar di Masjid hanya didengar ketika wukum di Arafah dan itu Nabi Ibrahim sengaja berikan Arafah ingin berdoa makanya kalau kita belum diijabah mungkin tempat kita kampung kita banyak yang kotor hanya pindahlah ke tempat yang lebih bersih lebih banyak yang soleh cuma kan di Bandung susah ya cari kampung soleh gak ada nah salah satunya itu tempatnya harus benar-benar yang dicintai oleh Allah kumpulan tempat yang dicintai Allah itu salah satunya adalah tanah haram yaitu Arafah Arafah kalau Arafah jauh karena di Mekah itu hanya musim haji saja ambil di masjid kenapa rumahnya dekat karena masjid adalah bayatullah bayatullah itu rumah Allah jadi kalau kita berkunjung ke masjid itu sama dengan ingin berjumpa dengan Allah jadi kalau ingin ketemu orang-orang sampai bila ada orang yang keluar dari rumah dia berangkat dengan rapi dengan harum badannya dia baca tasbih sepanjang jalan dia masuk masjid Maka saksikanlah dia punya iman jadi tempat itu sangat penting yang kedua saya pernah ketemu dengan seseorang itu waktu haji beliau orang Cikajang baru dia bercerita itu sepanjang 9 jam itu gak terasa sampai ke Mekah dari Jakarta jadi saya di luar dugaan Pak Ustaz bisa berangkat haji jadi ketipu berkali-kali akhirnya istrinya sampai ke luar negeri kerja TKW TKW sampai ke Kanada di luar negeri baru tahu ternyata bacaannya bagus inggrisnya bagus terus bapak kemana saya pergi ke kuburan orang soleh katanya saya meyakini katanya kuburan orang soleh itu bisa diijabah doa kita kata dia bukan minta ke orang itu kata dia cuma saya yakin orang soleh itu tempatnya rumahnya barang-barangnya jubahnya pakainya itu penyebab doa diijabah akhirnya dia ngambil masjid masjid disitu 7 hari kalau masalah sholat duha di masjid itu sholat tahajud semua dilakukan tiba-tiba ada yang nepak pulang segera pulang dia mau ke sholat mau minta maaf karena tidak bisa membayar cicilan oke kata si sholat itu mengatakan oh uang pak bapak sudah di sudah dianggap sudah dianggap lunas oleh asuransi jadi ada kerjasama di luar pusat pengetahuan bapak ini perusahaan itu kerjasama dengan asuransi kaget akhirnya jalan langsung ingat mesin di mesin lagi di bandung mesin lagi pagi-pagi pergi ke pasar ujung beru lihat yang usaha gini-gini ada orang garut sama minta lah katanya satu meter untuk jualan oh boleh-boleh pak asa jangan sama aja dengan saya ini berjalan waku terus-terus bergembang bergembang si bapak yang tadi pindah jualannya akhirnya lapak itu dibeli sama si Pak Haji dan Alhamdulillah selanjutnya jualan ikan oh Masya Allah hari Jumat lagi beberes di masjid langsung tertidur meninggal dunia jadi ternyata bila di Arapah jauh jauh cari masjid makanya masjid tidak boleh dikunci 24 jam karena masjid adalah tempat curhatnya orang-orang soleh ada beberapa saya sempat membaca buku ada beberapa ini tadi energi pusaran Kak Bahtat artinya bahkan kenapa katanya tadi masjid semakin lama kayak masjidil haram sama masjidil Aqsa itu pasti doanya lebih lebih kencang karena itu juga terikat dengan sejarah yang lain-lain apakah itu juga gimana coba tadi jadi jejak ilahiyah Kak Bahtat itu karena orang-orang soleh sempat disitu jadi jejaknya saja jadi perhatian Allah kepada orang-orang soleh termasuk tempat tinggalnya sampai saya waktu masuk ke Bersindah Bawi di belakang makam Rasul ada naikkan sedikit kayak ginilah kenapa tidak dihancurkan karena itu jejak katanya ciri disitulah ashabusupah di baginda Nabi kalau berkumpul meeting dengan orang-orang soleh disitu sehingga orang-orang yang tidak soleh itu segan masuk ke situ karena saya bukan kelompok dia nah jadi semakin lama makin banyak yang diteruskan orang-orang yang soleh tempat itu pantas mustajab makanya kata Nabi kalau kau tidak bisa jadi orang soleh bergaulah dengan orang soleh kalau mencari orang soleh tidak ada peninggalan orang soleh kau kunjungi jadi kenapa kita berkunjung ke tempat bersejarah waktu saya ke Turki itu ada yang musjid 1500 tahun 500 tahun 700 tahun ternyata aura ilahiyahnya beda beda kita memahami disinilah al-pati berdoa disinilah orang soleh berdoa sama ketika kekabat itu masuk ke mutajam disinilah tempat kumpulan orang soleh pokok Ibrahim hijr ismail disitu ada terasa dekat makanya ada orang yang tidak bisa tidur baru kemarin ketemu 6 bulan kata orang sebenarnya kaedanan reongka Mekah saya itu setiap minta di Mekah itu 4 pemeran saya anak saya itu minta di jolok 4 pemeran saya dapat terakhir dia umroh dengan saya hanya ingin mendoakan ayahnya apa yang terjadi ketemu dengan ayahnya itu setelah saya jadi ismail saya lihat ayahku tersenyum jadi dia begitu tidak boleh umroh karena memang padahal dia enggak minta saya enggak bisa tidur ingat kaabat terus ingat kaabat terus kenapa beliau rindu di jabah doa Tuhan ada disitu kata pusat Tuhan sudah disitu kata dia karena kaabat itu kan al-mamdudu minas sama ilang tali yang menjuruh dalamnya ke bumi jadi saat kita megang kaabah kemudian berdoa itu sama dengan bersalaman dengan yang punya kaabah ujung pertama ada pada Allah ujung kedua ada pada kita untuk ini wajar kalau orang dengan berbagai cara ingin berangkat ke makanya ada yang nabung 40 tahun ada yang saum daud 20 tahun jatah makan siangnya ditabungkan demi haji atau umur karena memang pengamalan beragama lahir pengalaman beragama doa amal tajam hijri ismail makam miruhin itu tempat-tempat yang mustajab sekelas nabi ibrahim saja yang soleh sengaja ingin berdoa di tempat yang mustajab gak harap Allah waktunya apalagi orang-orang mengguruh-guruh nah cuman tadi yang jadi pertanyaan ini kalau misalkan ada ya dari sisi ekonomi jangankan bura-bura kesana yang lain-lain tetapi juga ingin tetap di hijabah yang lain-lain ini gimana solusi dalam artian karena kan setiap kondisi seseorang kan beda-beda gitu terjahat coba terjahat ada satu di bayat ya katanya para malaikat itu ngumpul ya ngobrol di situ ada kelompok orang yang disegani oleh seluruh makhluk waktu itu dia belum ke Mekah dia belum ke Medina dia belum ke Ka'bah juga belum haji belum umrah yang kedua orang ini sampai bertanya siapa ini orang ini katanya dia belum haji tapi disebut haji katanya ternyata siapa mereka itu yang mementingkan kepentingan masjid dia sempat berangkat haji tiba-tiba di perjalanan ada masjid yang belum selesai sebetulnya itu mewakili ibadah sosial ya akhirnya uangnya diberikan ke masjid yang satu temannya berangkat ke Mekah yang satu tidak berangkat ke Mekah tapi uangnya dikasihkan untuk masjid akhirnya yang mabur yang mana katanya yang mabur yang menurunkan uang ke masjid makanya jangan terjebak dengan ritual sementara sosial dirubahkan yang kedua Islam itu agama yang serba alternatif seluruh minum itu harus duduk kecuali minum air jam-jam itu ada selalu perbuatan perbuatan setan tapi ada yang harus disegerakan nikahkan bayar hutang salat sama orang yang tidak pernah ke Mekah dia bisa Mekah bisa haji maknawiah haji maknawiah itu salat lima wakil karena hakikatnya ketika dia salat sedang menghadap Ka'bah jadi hatinya hatinya sebetulnya ngait dengan Ka'bah makanya Mekah sebuahnya selagam menghadapi Ka'bah itu haji maknawiah makanya ada haji seminggu sekali Jumatan ada seminggu ada sehari semalam lima kali itu lima waktu salat dia ingin tambahan tawabnya sa'inya dilengkapi dengan tahajud dilengkapi dengan dua siapa yang tidak putus salat lima waktu dia sudah berangkat saja masyarakat secara maknawiah secara maknawiah yang kedua ada amalan yang lain siapa yang membebaskan anak yatim masyarakat yatimun mukrimun yatim yang dimuliakan disekolah dinikah dibantu kata orang sampai jadi orang itu ada Nabi Haji sudah lihat yang berangkat saja siapa yang membasahi padang yang apa siapa yang membasahi tanah yang tandus dengan air yang mengalir maka saudara datang diberhaji di satu kampung dia tidak bisa mandi tidak bisa nyuci tidak bisa minum karena tidak ada sumber air dia sisihkan uangnya dia alirkan air ke kampung itu sampai orang kampung itu sejahtera itu sudah jatuh dengan ibadah haji makanya antara perjalanan Mekah Madinah ada saluran air yang dialirkan oleh istri Harun Arasid itu air katanya itu saluran air Siti Jubaidah karena waktu itu beliau mimpi maaf tidur dengan seluruh laki-laki datanglah ke ulama besar Mbak Ibn Sirin engkau kalau berbuat jasa kepada orang yang dipakai oleh orang banyak pergi ke Mekah kesulitan air akhirnya Siti Jubaidah ngambil uang calengannya diseluruhkan kesuluran air menyalurkan air ke tempat yang kering bisa dengan sumur bisa dengan saluran sungai sampai kampung itu jadi sejahtera itu sederhana dengan berangkat itu luar biasa saya pernah ke Balang Mayangbong itu 2 kilo beli paralon masuk kampung itu sampai sekarang Alhamdulillah sejahtera dan itu ada orang nanti di surga itu tidak pernah ke Mekah tapi ngumpul dengan orang haji salah satunya atau menyambungkan satu kampung dengan kampung tercipta silaturah ke jembatan putus atau perbaiki sampai kampung dengan kampung itu tercipta keharmonisan itu sederhana dengan ibadah haji jadi makanya kenapa saya sempat merenung kenapa haji diwajibkan disatukan walaupun berkali-kali tidak masalah berarti ada orang yang butuh pertolongan di luar haji yang milihnya sama dengan ibadah haji begitu berinding sekali jadi banyak sekali alternatif-alternatif amalan yang memang tidak melalui masalah ilahiyah ke atas jadi memang horizontal juga apalagi di zaman sekarang kesulitan-kesulitan hidup yang makin kesini makin luar biasa tentu juga pemirsa di rumah juga bisa mencari alternatif-alternatif lain yang tidak melalui masalah kesana kemudian makin kesini itu makin artinya gini ada orang yang minder yang sudah usia yang sudah menjelang menjelang sejak menjelang ini yang masih belum boro-boro ke umroh atau boro-boro haji umroh juga belum juga gimana caranya biar tidak merasa minder atau rendah diri untuk tentu sana gimana pertama yakini bahwa islam itu selamat dan menyelamatkan waktu kecil dulu rukun islam ada lima sahadat sholat jakat sahum haji tapi ternyata haji ada bagi yang mampu di jalannya jadi rukun islam ini luar biasa ada sesuai dengan kemampuan umatnya untuk menanamkan bahwa kita tidak berdosa satu memang kemampuan dan segera berbuat baik sebagai alternatif ibadah haji katanya ya satu kalau ada keluarga yang berangkat haji bantu dan itu pun luar biasa katanya nanti orang yang haji akan memberikan syafaat ke 40 keluarga jadi kalau Pak Agung sudah haji nanti yang ngantar Pak Agung siapa sih ikut ke Pak Agung yang angkat koper siapa yang jemput siapa yang ngantar siapa jadi orang yang berangkat haji akan masuk surga dengan orang yang mengantar haji yang menjemput haji yang ngasih ongkos haji yang mendoakan kemudian yang ikut gembira jadi semuanya itu 40 orang jadi gak usah khawatir karena tiap orang itu punya makom yang berbeda mungkin secara fisik dia berangkat tapi yang tidak bisa karena kondisi ekonomi tidak berangkat cari alternatif yang lain segera jangan dilamun kabita saja katanya sudah dapat masya Allah luar biasa keren banget baik pemirsa di rumah ini semakin menarik masih ada 2 semen ke depan nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan silakan baik baik pemirsa di rumah ini kita lanjut kembali ya ini semakin menarik karena ini masih ngebahas putaran masalah haji dan kisah nabi ibrahim ada lagi tadi yang selalu beranggapan atau di budaya kita di kalangan kita selalu ngecek dalam tanda kutip ini mua kamu tuh hajinya haji nurdin atau nurutin nas ya kalau bahasa ini atau misalkan hajinya haji mansur atau misalkan juga haji kosasi katanya ongkosnya dikasih ini gimana tercoba jadi gini haji itu satu perjalanan yang gaib di luar jangguan akal jadi kalau Allah yang mengundang sama sekali di luar jangguan akal bahkan kita tidak menyangka jalan menuju haji sangat banyak sebanyak nafas makhluknya dan ini luar biasa kalau saya dengar dari teman-teman saya sering ngobrol di Mina gimana berangkat hajinya ada yang berdoa 30 tahun 30 tahun berdoa ada yang satu lagi kalau abdimah berangkat haji Pak Ustaz katanya karena kebaikan mertua saya jadi waktu itu mertuanya nazar kalau anaknya dan nikah akan tanda terima kasih sekaligus nitip anak dengan berangkat haji di berangkat haji jadi saya terserang asalnya mindel tapi mungkin dengan cara ini jadi Allah mengundang melalui mertua Nabi Ibrahim diundang melalui Pak Siti Hajar pergi ke sopa semuanya tidak ada istilah ngecek memang harusnya bersyukur karena disitu Allah mengundang kita melalui perusahaan ada yang melalui adat di masjid ada yang melalui beberes di masjid di setelah ada satu masjid itu rajin orang ini akhirnya jamaah itu dia langsung ngumpulin tahun depan berangkat haji jadi Pak Ustaz saya berangkat haji karena jamaah ya bagus tidak mungkin orang itu memberangkat haji tanpa prestasi ilahi Masya Allah saya juga sama di Ongkos ini pertama kali itu ujungnya saya merenung oh iya inilah rahasia Allah jadi kalau Allah sudah memberangkatkan melalui perusahaan melalui istrinya melalui anaknya tetap itu sah hajinya dan kita tidak boleh mengejek kepada orang yang kalau tidak saya itu tidak boleh sudah serahkan kepada Allah kemudian ter kalau bagi ada orang yang masih yang agak nginin seantar gengsi kemudian dalam artian waduh saya nanti aja deh nunggu saya punya ini gimana tanggapannya tadi jadi haji ini saya pernah bukan naik lah dimana ini Jabal Kubes ini kan itu istana raja itu lurus itu Bukit Ciaj tempat mengembala Rasul nah ini Jabal Kubes sekarang ini istana raja Allah menugaskan kepada Nabi Ibrahim panggillah manusia melaksanakan haji saat itu manusia menjawab lebaik Allahumma lebaik seluruh manusia menjawab sampai bayi dalam kandungan pun calon-calon manusia yang ada di makanan itu ikut menjawab jadi sebetulnya kita sudah diundang dikeliru kalau orang kenapa gak haji belum ada undangan keliru itu tapi yang nanya undangan kan biasanya orang ada yang mementingkan ada yang tidak pentingkan haji itu dan jangan sia-siakan kesempatan karena siapa yang menyanyiakan kesempatan berbuat baik siapa yang menangguhkan ibadah haji tim mertua dipasih di kantor di perusahaan di teman di kasih sudah mampu sehat sengaja tidak berangkat maka Allah akan memberikan bencana kesedihan dia akan menderita kaduhung seumur umur ini dikasih ongkos orang lain sampai 60-30 tahun 40 tahun dikasih tinggal berangkat masih gak masyarakat karena ada satu perusahaan ada jatah haji tapi bukan dikasih uangnya haji karena perusahaan itu mengatakan bila dikasih uangnya mungkin dia tidak berangkat haji dan keberkahan perusahaan berkurang dia pengalaman memberangkatkan haji perusahaan itu makin banyak makin berkah makin berkah dan itu bukan perusahaan islam itu perusahaan orang Tiongkok kalau dikasih uangnya saya gak mungkin karena orang yang berangkat haji dekat dengan Tuhan kalau di uangnya gak mungkin akhirnya gak berangkat apa yang terjadi sekarang rumahnya habis na'udzubillah semuanya bangkut karena menolak haji jadi yang aman adalah nabunglah untuk haji termasuk juga jangan juga takut ketika aduh nanti kalau kita suami istri kemudian anak-anak ditinggalin kita kayak ini kemudian kita meninggal jangan takut juga nasib anak-anak kita gimana-gimana karena pada hakikatnya yang ngasih rejeki nanti Allah jadi orang tua itu hanya satu lubang Allah dari sekian lubang rejeki satu ya satu lubang dari sekian banyak rejeki kalau orang tua itu sumber rejeki harusnya yang tidak ada orang tua tidak punya tidak bisa hidup nah harusnya yang anak yatim tidak bisa hidup orang yang lahir itu azim matulah di bawah naungan tanggung jawab Allah jadi Allah akan ngasih rejeki melalui si A melalui si B melalui si C saya pernah bertemu dengan anak asuh ya sampai sebuah kita seolahkan saya sempat berpikir Pak katanya waktu dulu waktu pas ayah meninggal itu gimana sekolah saya cuma Alhamdulillah begitu ketemu ya kita dia cerita dengan komunitas ini katanya saya ketemu Bapak bisa berangkat sekolah sampai jadi jangan jangan khawatir yang penting banyak berbuat baik karena rahmat Allah itu sangat dekat orang-orang yang berbuat baik karena pasti orang baik ketemu orang baik lagi nah makanya hati-hati tidak usah khawatir berlebihan karena siapa yang mengenal Allah dia akan tidak tidak betah dengan makhluknya Siti Hajar coba ditinggalkan suaminya 8 tahun itu diberi handphone tapi rencana Allah itu yang terbaik untuk siapa tidak usah khawatir tidak ada orang yang miskin gara-gara haji atau menghajikan justru kalau orang itu yang berangkat haji ini dari Bapak dulu segera berangkat karena pergantian orang-orang saji itu akan mengalir terus Allah dan itu bukan cerita dong yang tadi ini emang kisah nyata yang sudah terlalu banyak terlalu banyak saya pernah lagi tawaf ya kan tawaf sunat itu saya bilang silahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ditawaf kita bilang ya rojak berjokna terus silahkan minta sesuai dengan kebutuhan begitu pulang Ustaz yang saya bayangkan itu perusahaan saya 10 tahun kemudian eh mobilnya jadi mewah ini berkah haji saya katanya jadi ternyata betul doa di hijab jadi gak usah khawatir dan anak-anaknya juga sama itu kacipratannya karena anaknya dengan ikhlas ridho memberangkatkan haji ayah ibunya diantar dengan tangisan karena memang ayahnya dulu tidak baik sekarang itu baik totalitas ingin berangkat haji jadi pulsanya maju anaknya saleh dan saleh luar biasa nanti kita akan coba bahas beberapa pertanyaan netizen yang seputar dengan ini masih ada satu segment ke depan pemirsa di rumah kita akan lanjut lagi setelah berada beberapa persen silahkan baik pemirsa di rumah ini luar biasa ini kita membahas tentang kisah telah dan nabi ibrahim ada beberapa pertanyaan dari netizen yang kami akan coba bahas dengan pak ustad ini kira-kira kita masih ada waktu kira-kira 10 menitan ke depan mudah-mudahan kita bisa membantu ini semua ya yang dipertanyakan netizen ini gimana misalkan kita masih agak relate dengan kurban apakah tempat dan waktu kurban itu apakah karena ada yang panatik dalam tanda kutip harus ke Mekah ini gimana tentang identik dengan tempat dilihat dari ibadah sosial itu mana yang paling mementingkan kurban itu jadi kalau di kamp yang membutuhkan mungkin tadi kalau di kampung kita lebih membutuhkan ya kurban jangan terhalang dengan haji karena sebanyak yang memakan sebanyak itu lepah daripada di sana abdul-abdulan tepararuguh nah dilihat dari waktu kurban tanggal 10-13 jadi dilihat dari waktu jelas dilihat dari kebutuhan jelas tapi kalau sekali-kali seumur hidup sekali haji mencoba kurban disana silahkan tidak ada masalah cuma sebaiknya kurban itu kebutuhan yang dilihat kebutuhan yang dilihat kalau di tanah air membutuhkan baik di tanah air tapi kalau di sana gimana kalau kurbannya dua kali disana kurban disini kurban silahkan disana atas nama keluarga disini atas nama anak silahkan artinya memang yang lebih utama itu lebih ke dasar kebutuhannya kebutuhannya bukan dia tanggal keutamannya tapi kebutuhannya kalau kebutuhan itu lebih mementingkan kan katanya orang yang baik itu yang ngasih makan kepada yang kelapa jangan sampai ngasih makan kepada yang kenyang itu beda nilainya beda nilainya beda oke oke lanjut lagi ini tadi ini ada lagi yang menanyakan nah tentang badal haji tadi gimana oh badal haji disepakati ada hadis Ibnu Abbas Ya Rasulullah ayahku sudah tua gimana nih ibadah hajinya Pak Haji'an hajikanlah atas namanya ada dua riwayat ada yang mengatakan amanah sebelumnya ada yang mengatakan tidak amanah gimana kalau ayahnya tidak amanah ingin haji hakikatnya semua muslim itu ingin haji hakikatnya ada yang terungkap ada yang tidak karena Ka'bah itu kan masabah daya tarik daya tarik untuk setiap orang baru lihat gambarnya saja kalau di toko ada gambar Ka'bah long itu ya agak beda ada kawan saya tuh karena sudah haji ya Umroh kalau lagi sedih saya lihat Ka'bah saya sembuh itu padahal miniaturnya apalagi kesalahan yang kedua karena tidak diungkapkan kenapa orang sudah bilang gede rumah sana mau mungkin terapisi ekonomi tapi hakikatnya dia ingin berangkat haji maka hajikanlah namanya badal haji oleh siapa oleh yang berangkat haji utamakan keluarganya dan tidak ada piaya salah khusus itu musyakar tanda terima kasih jadi berapapun mampunya silahkan namanya musyakar yang salah itu jadikan adanya bisnis yang keliru sekian sekian saya bilang jangan terlalu besar karena mereka pun ingin badal haji bukan karena mampu tapi mementingkan jangan sampai ikut mancing di akhir keruh nah gitu oke baik itu tentang badal haji ya mudah-mudahan paham semua itu ada lagi tadi 101 nih nah ini juga kadang jumroh itu apakah boleh diwakilkan ya jumroh itu bukan termasuk rukun itu wajib haji rukun haji wajib haji rukun itu gak bisa ditinggalkan kalau wajib boleh diwakilkan jadi serapisi semuanya semua sepakat ini badal zuhur jumrohnya itu sedangkan badal zuhur itu kan lagi padat secara fisik gak mungkin ah wajib kan boleh bahkan ada satu paham di jamaah juga boleh sholat aja yang pokok ada jamaahnya ini pun di jamaah boleh bahkan mazhab imam syafi'i boleh jumroh 24 jam saya pertama kali jumroh itu rombongan yang tengah malam waktu belum biasa ya rame ke jamaah jangan kita tanggung jawab karena islam itu sah dan selamat jangan ngejar abdul sementara tidak selamat hanya ngambil tengah malam jam 1 saya bangun saya bawa jamaah dari bibirnya tenang itu kan setanah saya rekena jadi ambil yang sah dan selamat memang abdulnya ulawistu akobat pada zuhur kan yang pertama akobat itu waktu duha kapan datangnya gemina langsung jumroh sah makanya pikih haji itu sangat lengkap serba alternatif dulu itu waktu pertama kali haji itu mungkin 15 tahun pertama itu jumroh akobat itu dari satu arah sekarang boleh 24 jam dari semua arah karena demi keselamatan jamaah tapi masih ada tidak sah semua arah tidak bisa ikuti aturan nah dulu satu dibawa aja sekarang sudah 4 lantai tapi masih ada yang tidak sah kalau di atas harus dibawa jadi saya bilang orang tidak paham bahwa islam itu selamat dan menyelamatkan jadi boleh secara fisik kita tidak mungkin wakilkan saja jadi 1 2 3 4 5 6 7 1 terus nanti baru mewakilkan padal tapi kan kalau ada yang beranggapan karena saya baru pertama kali kalau kalau tidak melempar itu kurang abdul pendapat yang bagaimana kalau mampu silahkan kalau mampu tapi jangan lupa jangan merepotkan orang tidak apa doa apa yang ingat kalau fisik nam sakit itu merepotkan semua sedangkan haji itu ibadah yang menggunakan anas wazim bin nasibir anas anas itu sosial berarti ibadah haji ibadah yang mengutamakan ibadah sosial saling bantu jadi ibadah sosial lebih banyak tidak boleh jidah tidak boleh ropas tidak boleh pusuk kenapa itu hap luminana harus baik di situ luar biasa ini baik pemirsa di rumah masih ada beberapa pertanyaan lagi kita sambil ngejar waktu ini di luar nah ini kalau misalkan di 372 haji anak kecil ini gimana kalau masih anak kecil ya kurang yang ini lebih baik diserahkan atau gimana jadi kalau anak-anak belum dewasa melaksanakan ibadah yang dapat pahala orang tuanya jadi haji kecil itu sah hajinya sah tapi yang dapat pahala orang tuanya anak dapat pahala dari tarbiah dari mendidik dari kecil karena rumusnya siapa yang malas waktu kecil sudah besarnya malas siapa yang rajin waktu kecil itu masa tuanya akan makanya sukses orang itu tidak lepas dididikkan sejak kecil dan ini luar biasa makanya kalau ada kesempatan bagus bawa umroh bawa haji dilatih diperkenalkan ini kabah saya punya jamaah sejak TK itu yang paling besar SMP waktu itu lima laki semua dibawa terus dari bawah SMP kenapa tenang usah meneksi kecembungan dari masalah kita sudah butuh bantuan dari Allah dan itu orang dapat pahala anak dapat pahala nanti kebiasaannya akan memori tawaf itu ingat terus jadi insya Allah di pundak anak itu dipertaruhkan kesucian kakabah minimal saya sudah umroh saya sudah dihajikan kalau saya berbuat baik berarti mengotori kakabah keren banget ada alarm tertentu luar biasa baik pemirsa satu lagi sebelum kita tutup harta dalam Islam tadi 729 dia menanyakan harta dalam Islam yang kadang-kadang memang bab-bab khususnya ini jadi harta dalam Islam itu satu imaduddin tiangnya agama jadi agama tidak akan tegak ilah bilmal keseru dengan harta makanya kata Nabi cari dunia seperti engkau akan hidup selamanya ada masjid butuh air air tidak ada harus gali sumur dengan hartanya gini kita juga jangan terlalu menganggap kalau melihat orang yang lebih kaya orang itu langsung bersengguh wah benar wajar bulan ini subuh datang turun gede wajar dengan orang yang jadi kilatul mal aklu lisab makin sedikit harta makin sedikit lisab nya jadi kalau kita dapat harta boleh jadi Allah ngasih kesempatan dengan harta digunakan untuk imaduddin tegaknya dan tidak ada orang alasan kenapa mengaji hujan kan punya payung dimaafkan kalau tidak punya oh gelap punya senter kita akan kasih motor oleh Allah makin banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah makin banyak Allah ngasih kesempatan untuk berbuat baik harta itu adalah imaduddin penyebab tegaknya agama banyak sekarang mesin-mesin yang jadi ikon satu daerah itu dengan harta dan ini tidak bisa dipungkiri kita butuh mukena butuh sarung butuh nyaman butuh segalanya butuh harta makanya kerja kalian berjalan keringat menghidupi keluarga sama dengan jihad pisah kita adalah mengubah taraf hidup yang lebih baik baik luar biasa ini pemirsa di rumah ini hampir satu jam kita berdialog luar biasa ini kita mudah-mudahan pemirsa di rumah juga kita bisa mendapatkan giroh itu bisa mendapatkan manfaat dari ini semua mohon maaf bila banyak kesalahan silahkan kita ada konklusi sama selalu berdoa selalu berdoa selalu berdoa karena nabi ibrahim itu contoh kita dan diajurkan dalam al-quran ikutilah pelajaran ibrahim berdoa kepada Allah di saat sulit atau tidak sulit di saat kaya tidak kaya di saat sehat atau sakit tetap berdoa karena doa adalah merupakan pintu solusi ilahi yang sudah nabung untuk haji teruskan insyaallah perjalanan haji termasuk menelusuri perjalanan nabi ibrahim al-issalam demikian mudah-mudahan hari Rabu depan ketemu lagi bila ada hal yang keliru mohon maaf ini kesalahan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita bisa di rumah insyaallah Rabu depan kalau ada umur kita bisa ketemu kembali mohon maaf bila banyak kesalahan mohon maaf tipikal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati